selamat menikmati tradisional dikenalkan ini Mbah Min alias Arjo Pranotong yang sehariannya membuat tempe dari kedelai yang dibungkus kecil-kecil ini bersama suaminya Mbah, Arjo Smarto Kakung, Mbah Min, Arjo Pranoto selamat menikmati sejak kapan ini? dari tempe tahun kecil tahun kecil tahun 77 tahun 90 tahun Instrategikan ini kecil 30 age seperti 40 tahun seSili di sana gue terus leheran nang pasar kok leheran nang-pasar tuh menginginkan rungarit terus aku kali TMP terus dilihat unggih ini aku yang kurangi setiap tahun itu sih kalau tidak ada lagi terlebih dahulu terlebih dahulu setiap tahun aku berisi PKK Galita aku berisi PKK aku berisi yang sepuluh aku berisi yang sepuluh tahun lagi terus ini ini itu pas yang putih pasar ini pasar tempel pasar tempel reganya 11.000 1 kilo ini di store itu warung-warung kecil ini warung-warung kecil ini jadi ini murni bahannya campuran apa-apa campuran apa-apa ini makanannya biasa untuk cemilan lauk makan ya dari tempet secara tradisional ini sudah ada sejak tahun 1977 atau kurang lebih ya sekitar 43 tahun Mbak Min ini berdua membuat tempe yang dari daun pisang dan ini ya kita lihat bentuknya ya sudah jadi ini seperti ini ya harganya pintar ya Mbak nih 200 rupiah 100 rupiah 100 rupiah 100 rupiah 100 rupiah 100 rupiah 10 rupiah ini 100 rupiah ya padahal ini 5 rupiah gorengannya saya bebas nih orangnya telur ya ini adalah UMKM ya yang ada di desaku ini mohon pun pernah ngasal bantuan apa pelatihan-pelatihan itu coba cereng kebah cakem pemerintah untuk bantuan beli Oh genceng terus ngelih katoi Corona ini aku untuk bantuan 2 setengah juta Oh nika saya bantuan UMKM nika alhamdulillah ya aku terus tak ngomberin-ngomberin di kurangan ya di ujiban gua beli aku di kurangan di ujiban juga ya sih ya saya menyaksikan sendiri ya saya waktu kecil umur kurang lebih lima tahun ya sering main di rumah ini dulu ada dampak sepuluh mbahmu itu yang bunteli dan aku naik cilik bian nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge nah ini proses pembukusannya seperti ini tempe tempenya harga 200 perak loh masih ada yang jualan kok harga segitu jangan sungguh oh ya kita aja bungkus 50 baru 10.000 oh tambah sedangkan delaynya aja 11.000 ya mohon lah pemerintah untuk mendengarkan nasib-nasib dari UMKM kecil ini gimana caranya supaya bisa berkembang supaya ya mengangkat ekonomi masyarakatnya itu ini mbak terima kasih mbak ngun terima kasih terima kasih